. Upacara pengambilan sumpah janji dan pelantikan penjabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bertempat di Gedung Enus Bupati Kepulauan Tanimbar. Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Upacara pengambilan sumpah janji dan pelantikan tersebut dihadiri oleh pimpinan OPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, toko agama serta tamu undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera baik kita sepanjang dan shalom. Shalom. Mohon perhatian. Upacara pengambilan sumpah janji dan pelantikan penjabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Senin, 31 Juli 2023. Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar nomor 821.22 garis datar 282 garis datar tahun 2023 tentang pengangkatan penjabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas nama Dr. Andrus Joseph James Kelulang. Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar menimbang A. Bahwa Dr. Andrus Joseph James Kelulang NIP 1965-0121-198603-1018 Pangkat Golongan Ruang Pembina Utama Muda 4C telah mendapat persetujuan dari Gubernur Maluku untuk diangkat sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A perlu menetapkan keputusan Gubernur Maluku nomor 800.1.3.3 garis miring 1873 tanggal 21 Juli 2023 perihal persetujuan pengangkatan penjabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memutuskan menetapkan ke 1. Saudara Dr. Andrus Joseph James Kelulang NIP 1965-0121-198603-1018 Pangkat Golongan Ruang Pembina Utama Muda 4C Jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretarian Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditugaskan sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kedua, penjabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berwenang melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan berundang-undang Ketiga, kepada penjabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 diberikan hak keuang dan dalam kedudukannya sebagai pelaksana tugas dan fungsi sekretaris daerah sesuai ketentuan peraturan berundang-undang Keempat, penjabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 menjabat dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan atau berakhir pada saat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar definitif kembali melaksanakan tugas sebagaimana mestinya Kelima, dalam hal sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar definitif telah selesai melaksanakan tugas sebagai penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar maka masa tugas penjabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 berakhir dengan sendirinya Keenam, keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ditetapkan di Saumlaki pada tanggal 31 Juli 2023 Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Radus Rubet B. Moriolkoso MM cap dan ditanda tangani Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Gubernur Maluku di Ambon 2 sampai dengan 8 9. Pejabat pembuat daftar gaji di tempat Pembacaan selesai Rohan Dewan dan Saksidi silahkan mengambil tempat Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Disilahkan mengambil tempat Hadirin dimohon berdiri Pengambilan sumpah janji oleh Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Sebelum saya memulai janji Hendaknya saudara menjawab pertanyaan sebagai berikut Apakah saudara bersedia diambil janji Diambil janji dengan cara agama apa Selanjutnya Saya perlu memperingatkan Bahwa janji yang akan saudara ucapkan ini Mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara dan publik Indonesia Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Janji ini disamping disaksikan oleh diri sendiri Dan semua yang hadir saat ini Juga penting sekali disadari Bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan yang mahasiswa Karena itu Tuhan maha mengetahui Oleh karena itu Memang manusia dapat mengetahui dari kata-kata Dan perbuatan seseorang Tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak Dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara Tuhan mengetahui dua-duanya Apa yang diucapkan Dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara Dan kepada Tuhan itulah Akhirnya bertanggung jawaban Yang akan saudara berikan Saudara diselakkan menulai Apa yang saya ucapkan Kata demi kata Dari ikram janji ini Saya berjanji dengan sungguh Saya berjanji dengan sungguh Bahwa saya Untuk diangkat sebagai penjabat sekretaris daerah Untuk diangkat sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Kepelawan Tanimbar Kabupaten Kepelawan Tanimbar Baik langsung maupun tidak langsung Baik langsung maupun tidak langsung Dengan rupa atau dalil apapun juga Tidak memberi atau menyengupi Memberi sesuatu kepada siapapun juga Mau lagi Memberi sesuatu kepada siapapun juga Bahwa saya Akan setia kepada negara kesatuan republik Indonesia Bahwa saya Akan memegang teku rahasia negara Sesuatu yang menurut sifatnya Atau menurut perintah harus saya rahasiakan Bahwa saya Tidak akan menerima hadiah Atau sesuatu pemberian apa saja Dari siapapun juga Yang saya tahu Atau patut dapat mengira Bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan Bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan Atau mungkin dengan jabatan atau pekerjaan saya Bahwa saya Dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya Dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya Senantiasa akan mementingkan kepentingan negara Dari kepentingan saya sendiri Orang lain atau golongan Bahwa saya Senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara Pemerintah dan pegawai negeri sepie Bahwa saya Akan bekerja dengan jujur Tertib dan semangat Untuk kepentingan negara Kiranya Tuhan menolong saya Penandatanganan berita secara supaya jiran pelantikan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih telah menonton